Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi pembayaran tunjangan Hayat-hayat keagamaan atau THR Bagi pegawai non-ISN di tahun 2024 Jadi Bapak Ibu siapa saja yang berhak mendapatkan Tunjangan hayat-hayat keagamaan atau THR Bagi non-ISN ini Untuk sumber data atau sumber hukumnya Kami ambil berdasarkan petunjuk teknis Pelaksanaan pembayaran tunjangan hayat-hayat Kepada pengatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan Serta tunjangan hayat-hayat keagamaan Bagi non-ISN di tahun 2024 Yang kami kutip atau kami download Dari kantor pelayanan pergunaan negara Kota Bumi Mohon izin kami bukakan dokumen atau filenya Inilah Bapak Ibu Dasar hukumnya Tentangga di 1 Maret 2024 Halnya sudah kami bacakan di awal tadi Kita langsung ke bagian win yang kami maksud Siapa saja yang berhak mendapatkan tunjangan hayat-hayat keagamaan Untuk non-ISN Di bagian poin 2 ini Bapak Ibu Pokok-pokok pengaturan pemberian THR keagamaan Tahun 2024 Kepada pegawai non-ISN Yang bertugas sebagai satpam Pengemudi Pertugas kebersihan Dan pengamu bakti Adalah sebagai berikut Jadi disini Bapak Ibu Yang mendapatkan THR keagamaan Ada 4 jenis Satpam Pengemudi Pertugas kebersihan Dan pengamu bakti Dengan sarah Yang pertama Kepada pegawai non-ISN Yang bertugas sebagai Satpam Pengemudi Pertugas kebersihan Dan pengamu bakti Dibayangkan Tambahan honorarium Sebanyak 1 bulan Sebagai THR keagamaan Yang kedua Pemberian THR keagamaan Dilaksanakan Dengan ketentuan Satu Pegawai non-ISN Yang bertugas sebagai satpam Pengemudi Pertugas kebersihan Dan pengamu bakti Diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Yang bermenang Ataupun Kontrak kerja TASPK Yang kedua Anggarannya Tersedia Dalam dipas Satuan kerja Berkenaan Artinya Anggarannya Sudah ada Pada instansi Tempat Mereka bekerja Yang ketiga Tentunya Disini Perhatikan Besaran Satuan biaya Yang diatur Dalam PMK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Biasukan Tahun Anggaran 2024 Inilah Saratnya Bapak Ibu Ada tiga Sarat Disini Untuk bisa Mendapatkan THR Keagamaan Bagi Satpam Pengemudi Petugas kebersihan Dan pengamu bakti Untuk Non-aisen lainnya Bapak Ibu Silahkan Nanti Dilihat Persahatannya Sesuai dengan Juknis Dan Pengaturan Yang Berlaku Ini saja Informasi Yang bisa Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Mohon maaf Jika Dalam Penyampaian Atau Pengetahuan Kami Ada Salah Dan Hilap Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabi Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkat